Nah sekarang daya, daya akibat gaya adalah laju pada saat gaya itu melakukan usaha pada objek Atau bisa kita ingat waktu SMA, daya itu sebenarnya adalah kerja atau energi yang dilakukan per satuan waktu Nah jika gaya melakukan usaha selama interval waktu delta T Maka daya rata-rata karena gaya selama interval waktu tersebut dapat dituliskan menjadi daya rata-rata sama dengan W per delta T Nah daya sesaat didefinisikan sebagai turunan kerja atau usaha terhadap waktu Nah jika arah gaya F adalah sudut theta terhadap pergerakan objek Dengan V merupakan kecepatan sesaat objek maka daya sesaatnya adalah seperti ini Dimana P sama dengan F dot V Seperti ini ya, jadi kita bisa menggunakan persamaan ini apabila diketahui gaya dan kecepatannya seperti itu Oke kita langsung contoh soal ya Disini ada sebuah lift ya Kita lihat soalnya sebuah lift bermasa 1000 kg Dan sedang membawa orang-orang dengan total masa orang-orang tersebut 800 kg Gaya gesek konstan sebesar 4000 Nm menghambat geraknya ke atas ya Jadi lift ini sedang bergerak ke atas Kemudian dihambat oleh gaya gesek sebesar 4000 Nm Nah pertanyaannya yang pertama yang A Berapa daya minimum yang harus diberikan oleh motor untuk mengangkat lift dengan kecepatan konstan 3 m per second Jadi berapa daya minimum yang harus diberikan Yang diberikan oleh si motor ini untuk mengangkat lift bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 3 m per second Nah yang B Berapa daya yang harus dikeluarkan motor pada saat kecepatan V Ya pada saat kecepatan V Ini V ini tidak diketahui Jika lift dirancang untuk memberikan percepatan ke atas sebesar 1 m per second kuadrat Nah artinya Berapa daya yang harus dikeluarkan motor ini untuk membuat lift bergerak dengan percepatan 1 m per second kuadrat Pada saat kecepatan itu sudah sampai di V Seperti itu Nah kita nyelesaikan dulu yang A ya Nah pada saat kecepatan konstan kita uraikan gaya terlebih dahulu Kemudian kita hitung gaya yang menarik si lift ke atas atau gaya tegangan tali Kemudian kita menghitung daya pada saat V sama dengan 3 m per second Nah kita lihat dulu ya Ini adalah si lift Lift dia bergerak ke atas ditarik dengan T Kemudian ini adalah berat ya Berat lift ditambah berat orang-orang Kemudian ada gaya gesek ya Karena geraknya ke atas berarti gaya yang ke atas adalah positif Komponen gaya yang ke bawah adalah negatif Sehingga kita bisa lihat disini karena dia bergerak dengan kecepatan konstan Maka kita menggunakan hukum Newton pertama Sigma F sama dengan 0 Kita uraikan dimana sigma F Y Gerakan lift ini ke atas adalah T dikurang gaya gesek dikurang berat sama dengan 0 Sehingga T sama dengan F plus MG ya Dimana F dan MG nya keluar ruas Seperti itu Nah kemudian kita masukkan gaya gesek tadi 4.000 ya 4.000 disini kurang 0.1 4.000 Oh betul nih 4.000 x 10.000 3.000 Betul ya 4.000 Ditambah 1,8 x 10.000 3.000 Ini masanya Masa total ya Masa orang ditambah masa lift Sekitar 18.000 1.800 ya 1.000 ditambah 800 jadi 1.800 Dikalikan percepatan gravitasi 9,8 ms2 Maka diperoleh gaya tegangan tali Sebesar 2,16 x 10,4 N Nah dayanya sekarang Nah daya kita bisa menghitung dengan perkalian antara gaya Dikali dengan kecepatan Kita dapat gaya yang benar Resultan gaya nya ya Disini yaitu gaya tegangan tali Gaya yang menarik ke atas Itu F dikali V Tinggal kita masukkan T kali V T nya 2,16 x 10,4 dikali 3 Maka dayanya sama dengan 6,48 x 10,4 Watt Ini untuk yang kasus soal yang A Nah sekarang untuk yang B Yang B disini dia bergerak dengan Percepatan 1 m per second kodrat Langkah yang sama ya Kita juga uraikan gaya Kemudian hitungan Hitung tegangan tali Nah karena disini Setelah Menghitung tegangan tali Lalu kita menghitung kecepatan Nah perhatikan disini Karena ini menggunakan Karena dia lift ini didesain Untuk bergerak dengan Percepatan 1 m per second kodrat Maka kita menggunakan hukum Hukum 2 Sigma F sama dengan M Kali A ya Karena dia punya percepatan Maka kita uraikan Sigma F ini adalah T dikurang F Dikurang MG Sama dengan M Dikali A Maka T Sama dengan M Dikali A plus G Plus F Kemudian kita masukkan ya Ini masanya 1800 Dikalikan Percepatan 1 m per second kodrat Ditambah percepatan gravitasi Kemudian ditambah Ditambah dengan gaya gesek ya 4000 N Maka kita peroleh T nya sama dengan 2,34 x 10 Pangkat 4 N Nah setelah menemukan Gaya tegangan tali Maka Kita bisa Menghitung Daya pada V Dengan Persamaan yang sama P sama dengan T Kali V V nya disini Tidak diketahui Berarti Kita menghitung daya Sebagai fungsi V Dimana T nya tinggal kita masukkan Sehingga P sama dengan 2,34 V Dikali 10 pangkat 4 Seperti itu ya Jadi ini adalah Daya Untuk setiap V 2,34 x 10 Lupakan 4 V Watt Seperti itu Ini adalah nilai daya Untuk setiap Kecepatan Dimana Lift ini bergerak ke atas Dengan percepatan 1 meter Per second Kuadrat Oke Terima kasih telah menonton!